Ya Allah, kok aku mikirnya seripe ini kayaknya agak rada-rada ya Bahkan dianya ngejelek-jelekin Ali Nolak Ali, segala macem Hiliran Alinya mulai move on Si Akasnya ini upload di TikTok dengan perempuan lain Dia langsung SMS ke Ali Langsung bilang, kamu bukanlah laki baik Ngapain kamu pegang-pegang? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur Awalnya menolak dinikahi, kini Syarifah cemburu melihat Asib Ali dekat dengan wanita lain Kisah percintaan Asib Ali pria asal India dengan Syarifah, wanita asal Wajo, Sulawesi Selatan Masih menyita perhatian netizen yang berbakti Sebelumnya, keluarga Syarifah menolak lamaran Asib Ali yang datang jauh-jauh dari India Bahkan Syarifah disebut-sebut sudah dijodohkan oleh orang tuanya Asib Ali pun patah hati, bahkan sempat merangis Kini setelah Asib Ali mulai move on dan banyak didekati wanita Indonesia Syarifah justru mengaku cemburu Semua dipicu Asib Ali yang baru-baru ini membuat konten video dengan wanita bernama Risma Risma diketahui adalah fans berat Asib Ali Setelah video bersama Risma viral, Syarifah mendadak kembali menghubungi Asib Ali untuk bertemu hingga bilang masih sayang Hal itu disampaikan oleh Akas Elahi, pria yang menolong Asib Ali Meski demikian, permintaan bertemu dari Syarifah itu langsung ditolak oleh Asib Ali Alasannya ya karena Asib Ali takut sakit hati dan ingin cepat-cepat move on dari Syarifah Asib Ali bilang kalau Syarifah nggak mau nikah sama Syarifah ya nggak usah ketemu Syarifah juga mengungkapkan kalau dirinya masih sayang sama Syarifah Ya begitu kata Akas Elahi Dia masih bilang aku sayang sama kamu Berbeda orang di ucapan kamera sama belakang Saya kemarin udah bikin video di TikTok, saya bilang dari kita ini udah selesai Kalau saya pernah translate kata salah, saya minta maaf Pertama, habis itu udah 3-4 hari berapapun TV undang mau interview, saya nolak Soalnya dari kita udah selesai Tapi hari ini setelah aku dengar dia mau melaporkan atau mau lanjut lagi gitu ceritanya Ini udah 2 hari, saya berusaha biar dia bisa senyum, ketawa, move on Saya ketemu dia sama teman-teman saya, chewek, kenalan gitu Kemarin malam 2 hari lalu, teman chewek satu datang di rumah kita Untuk saya mau kenalin sama dia Dia datang, aku upload video di TikTok Dia sama si cheweknya Setelah si Pluminer langsung dia message Si chewek itu Langsung message dan kata dia apa Sini saya tunjukin Kalau kamu gak sayang sama dia, apa? Ini kamu cek dulu Ini Atau saya bacakan Ada lagi juga Ini Kata dia kamu sengaja pegang-pegang tangan wanita Kamu bukanlah lelaki baik Kamu kenapa dekat-dekat wanita lain Kalau kamu gak sayang, ngapain kamu cemburu? Dia mau apain, terserah Kedua, dia mau ajak ketemu sama si Asyib Asyib nolak Asyib bilang kalau kamu gak mau nikah sama aku, gak usah ketemu Nanti aku sakit lagi, udah aku mulai senyum-senyum lagi, move on lagi Kata si dia aku masih sayang sama kamu Aku mau pengen mau lihat-lihat matamu Itu pun semua saya ada Aku mau bertemu satu kali sama kamu Itu bikin dia susah move on Nah, jadi gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya Ya Allah, kok aku mikirnya Saripe ini kayaknya agak rada-rada ya Kenapa aku bilang rada-rada agak lain gitu Dia kan nolak Ali Bahkan dianya ngejelek-jelekin Ali Nolak Ali, segala macem Hiliran Alinya mulai move on Si Akasnya ini upload di TikTok dengan perempuan lain Dia langsung SMS ke Ali Langsung bilang Kamu bukan lelaki baik Ngapain kamu pegang-pegang Ngapain kamu deket-deket wanita lain Dan juga dia bilang Mau ketemu lagi sama Ali Dia, si Saripe ini mau ketemu satu kali aja tuh sama Ali Mau katanya gini Mau lihat matanya Ali Mau lihat wajahnya Ali Ini Saripe ini gimana sih? Bahkan dianya kan udah ngelaporin si Alinya ke ini ya Ke apa ya Perlindungan wanita Tapi dianya mau ketemu sama Ali Gimana sih, P maksudnya apa sih? Cemburu paling dianya Dia ini suka Kamu suka, P Kalau memang suka, P Nggak usah lah Awalnya ditolak Ngapain ngejelekin Kan akhirnya sakit hati sendiri nih Orang mulai move on Kasian loh, P Jangan kasih harapan palsu Udah nggak apa-apa sekali kamu Tolak Terus kamu jele-jelekan Nggak apa-apa Tapi sekarang ini Dia mulai move on Biarkan saja Lepaskan saja Kamu mempermalukan dirimu sendiri loh, P Kalau kamu nggak bisa Ngejamin Dia nyenikah sama kamu Ngapain mau ketemu lagi Ngapain larang-larang dia sama wanita lain Biarin aja, P Biarin Ini yang nggak bisa move on Si Ali Apa sih Khairul nisanya ini ya Bagaimana seripa Nggak ada dacet Nggak ada cemburu Kali seada cewek Atau sepedekati dengan orang Bagaimana nggak ada semis Nggak ada dacet Pegang-pegang tangan Kok nggak apa sih Apal dia pegang Orang lain petangan Atau cewek lain petangan Kok nggak apa sih Sekarang kalau dia lagi PDKT dengan orang lain Bukannya Nganas Tolak pada dia Hah Alah Nganas ini bilang juga Kalau Nganas masih suka Suma nyesal tuh Nganas sekarang Suma nyesal Karena Nganas udah Suma nyesal udah Dato lah Oco Pasong So itu Jangan piyaratu dionggung Neng Semuanya nyesal tuh Ngetahun Nganya Halo Saripe Sembunyi-sembunyi Ngetet-ngetet si Ali Oh Baper banget kan Nggak segampang itu Kau melupakan orang Yang pernah Menyayangimu Bahkan sebaliknya Yang Kamu nyayangi dia Kenapa Kenapa kau masih wapel Sama si Ali Masih sayang kau Ngomongnya siap Minta kejujuran Kau aja gak jujur Saripe 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 Tuh Karena sudah berlaku Saripe Aduh Aduh bang bang Sampai kapan sih Cerita si Saripa ini Apis Kok Nggak berhenti-berhenti sih Masih ada juga Masih ada juga kelanjutannya Udah biarin aja Si Saripa lagi Saripa lagi Dia yang ngeblok Dia sendiri yang bingung Hmm Saripa Saripa Bang Udah Nggak usah diladenin Mendingan Abang Bantu Si Ali nya Biar Ketemu jodohnya Yang lebih baik lagi Dari si Saripa Ya enggak bang Hmm Hih Saripa Saripa Bingung deh saya Kirain udah selesai Masih ada lagi Hmm Soalnya Videonya Nggak berhenti-berhenti Lewat ibran Nggak bisa Habis gue tanya kok Tentang si Saripul ini ya Sebenernya Dari awalnya Berita ini keluar Aku ngerasa Nggak Nggak tertarik Untuk men-stitch Dan berkomentar ya Tapi makin lama Gini disini Makin gemai Gemes Aku sengaja Nggak berkomentar Karena aku pengen Baca dulu nih Situasi Dan melihat Mana sih yang bener Karena masing-masing Kasih statement kan Dan makin kesini Kok makin kesono Igu si Saripul Aku nggak bilang Nama asli ya Nanti pasti Di tag down tiktok Jadi kita bilangnya Saripul aja ya Kirainnya udah selesai ya Kemarin Kalau dipertemukan Di pagi-pagi ambiar Eh kok ini ada lagi gitu Tapi ini sekedar Saran aja sih ya Buat Mbak Saripul Itu kalau milih Kuasa okum Ataupun juga pengacara Ini video yang tadi Barusan ya kan Di situ ternyata Kemarin aku ada lihat sih Memang si asik wali ini Ada yang dideketin Sama cewek Nama si Ngarisma itu kan Ya biasa lah Bikin-bikin konten gitu kan Eh rupanya Ada yang diam-diam Memantau Mbak Saripul ini Demi-demi memantau Dan dia message Kayak bilang Kamu ngapain Kamu ngapain deket sama Si ini Ya biasa Kan kok katanya Ngasuka Udah ditolak Terus ngapain masih ngurusin Takut Kehilangan mesin ATM-nya Hilang Iya Dikiranya dia Dia nge WA gitu Si Asif Ali Nggak ngomong gitu Malah se-Indonesia Udah tau lagi Kok Indonesia Sampe ke India kali ya Dibilang lagi Kalau dia message Terus udah diblokir Amatnya Asif Ali Terus dia Ini Pakai WA kawannya Atas nama Patimeh Hmm Sorry po Mbak Saripul Maunya apa sih sebenarnya Kalau udah gak mau Orangnya udah lah Ngapain Masih message Diam-diam Kayak itu Tapi di depan media Seolah-olah Saya sama sekali Tidak mau Saya itu dipaksa Ya Anu Apa Anu Apa Ngomongin jelas Media sosial Eh di media sosial Masa diundang Anu Apa Nggak nyambung lagi Jawabnya Makanya Cari pengacara Jangan guru BP Kak Saripul Terus dia bilang lagi Dia mau ketemu sama si Ali Tapi face to face aja Nggak ada kamera Ngapain Ngapain Ngomong rotin lagi Iya Atau mau kasih video yang Hmm-mm lagi Tapi Udah itu Nggak usah kita bahas Tapi pastinya mereka Ada ngirim-ngirim video Kayak gitu Kata si Bang Akas Gitu ya kan Iya Kalau katanya Nggak mau Ngapain Bersuka rela Mengirimkan video Udah tiktok Jangan ketek Ini kan Happy-happy aja Jangan ketek En Lorca Tiktok sub indo by broth3rmax